Halo Bro, sampai ketemu lagi di channel kami, di channel Jayeng AC Service. Kali ini kami akan bertutorial membagikan tips ilmu bagaimana cara mengetes kebocoran menggunakan gas LPG. Dan sebelumnya, Bro, kita pasang dulu navelnya, Bro, untuk mencari kebocorannya nanti, Bro. Kita pasang begini ya, Bro. Kita menggunakan las, Bro. Dan kita pasang selang manifolnya, Bro. Dan ini manifolnya kita siapkan. Dan juga ini regulator untuk LPG nanti, Bro. Regulator LPG maksudnya, Bro. Dan ini LPG yang mau kita gunakan untuk mengetes kebocoran dari kulkas ya, Bro. Kita pasang dulu, Bro. Gas LPG-nya, Bro. Manifolnya kita pasang. Regulatornya maksudnya, Bro. Regulator dari LPG. Dan ini kita sudah masuk LPG, Bro. LPG kita sudah masuk ke sistem kulkas. Dan kita cari di mana letak kebocorannya, Bro. Menggunakan air sabun. Dan ini, Bro. Kayaknya kecukit ini, Bro. Menggunakan benda tajam kayaknya ini, Bro. Kita cari menggunakan air sabun, Bro, ya. Kita ambil busanya. Dan ini, Bro. Kelihatan banget, Bro. Catnya sampai terkelupas ini, Bro. Nah, suaranya kencang banget, Bro. Bocornya, Bro. Dan kita coba lihat di bawah juga, Bro. Di bawah ada yang bocor apa tidak, Bro. Dalam pencarian ini, kita harus teliti ya, Bro. Pencarian untuk kebocorannya. Dan kalau sudah ketemu kayak gini, kita bersihkan dulu, Bro. Cat-cat yang masih tersisa, kita bersihkan. Sampai bersih, ya, Bro. Ini, Bro. Kencang banget suaranya, Bro. Dan kita lepas regulatornya, Bro. Regulator RPG-nya kita lepas. Kita lepas dulu. Selanjutnya, kita tahap untuk pengeliman. pengeliman dari evaporator yang kecukit tadi, Bro. Alat yang kita butuhkan menggunakan las, ya, Bro. untuk memanasi nanti lemnya, Bro. Kita panasih dulu, Bro. Evaporator yang tercukit, ya. Kita panasih dulu menggunakan las. Dan ini, Bro, lemnya, Bro. Lemnya ini menggunakan lem lakustik, Bro, ya. Lem warna hijau. Lem lakustik khusus untuk lem evaporator atau lem aluminium. Ini, Bro, sudah saya kira sudah cukup, Bro, untuk pengelimannya. Dan kita coba lagi kita tekan menggunakan gas LPG, ya, Bro. Kita tekan kita isi lagi gas LPG, Bro. Dan kita lihat menggunakan air sabun lagi, ya, Bro. Dan kita mati, Bro. Masih bocor apa tidak, Bro. Saya kira sudah aman ini, ya, Bro. Sudah aman ini. Tidak bocor, tidak tidak bocor lagi ini, Bro. Saya kira sudah paham, ya, Bro. Untuk tutorial dari kami, semoga tutorial kami ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya, ya, Bro. Salam dari JNAC Service. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.